Balik lagi di channel Lihuan, GEMAR! Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mesin rumput baterai dari Xenon ya, yaitu dengan tipe CDGT800 teman-teman, yang sudah saya pakai sekitar 3-4 bulan ya. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama dia praktis ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, dari bentuknya, dia tidak menggunakan bensin dan juga tidak menggunakan oli ya. Dan dia di sini tidak menggunakan engkol juga ya. Jadi sekali kita pencet di sini, suite atau saklarnya, maka sudah siap kita gunakan. Kelebihan yang selanjutnya adalah, dia di sini sangat ringan sekali ya teman-teman. Karena dia tidak menggunakan mesin pembakaran dalam, seperti mesin rumput, bensin pada umumnya ya. Jadi dia tidak menggunakan seher, tidak menggunakan boring, head, dan sebagainya ya. Jadi dia sangat ringan sekali ya. Kelebihan yang selanjutnya adalah, dia tidak berisik ya teman-teman. Satu-satunya komponen yang menghasilkan suara pada mesin rumput ini adalah, pisau rumputnya ya, yang berdengung pada saat kita gunakan. Kelebihan yang selanjutnya adalah, dia tidak menghasilkan polusi ya. Bisa teman-teman lihat di sini, dia hanya menggunakan baterai ya. Sehingga tidak ada asap keluaran yang dihasilkan, seperti mesin rumput bensin pada umumnya ya. Jadi dia sangat ramah lingkungan teman-teman. Kelebihan yang kelima teman-teman, di sini dia juga bebas perawatan ya. Tidak seperti mesin bensin, yang harus biasanya dilumuri dengan menggunakan gemuk teman-teman, atau oli ya, sebagai pelumas. Di sini dia tidak ada sama sekali ya. Jadi perawatannya hanya dibersihkan saja ketika selesai digunakan ya. Selain itu, dia tidak ada teman-teman perawatan khusus seperti mesin rumput bensin pada umumnya ya. Yang selanjutnya, dia mudah dibawa kemana-mana teman-teman ya. Karena dia di sini sangat ringkas dan kompek ya teman-teman. Cukup dipendekkan seperti ini. Dan kemudian ini mudah untuk dibawa-bawa ya. Kelebihan yang sebetulnya di sini dia hemat juga ya. Jadi penggunaannya kita cukup dengan menggunakan charger yang berdaya rendah seperti ini ya. Untuk mengisi kedua baterainya. Setelah itu kita sudah siap menggunakannya secara berulang ya. Jadi kita tidak perlu membeli bensin, oli, dan sebagainya. Cukup kita cas saja ya teman-teman. Dan kelebihan yang terakhir teman-teman. Di sini kita juga bisa membabat rumput yang memiliki batang keras ya. Dengan menggunakan mata pisau rumput TCT ini ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk kelebihannya ya. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama adalah tenaganya ini ternyata tidak sekuat mesin bensin ya. Jadi kalau kita adu performanya dengan menggunakan mesin rumput bensin ya. Dia lumayan jauh tertinggal teman-teman tenaganya ya. Ini mungkin karena motor yang digunakan di dalamnya ini dia kecil ya. Baik itu motornya sendiri ataupun daya baterai yang digunakan. Sehingga mesin rumput baterai senon ini hanya cocok digunakan untuk rumput yang tidak terlalu tinggi ya. Khususnya di pekarangan rumah misalnya ya teman-teman. Dan kurang cocok digunakan untuk melakukan pekerjaan penembangan rumput di perkebunan yang luas ya. Misalnya kebun sawit dan sebagainya. Kekurangan yang kedua teman-teman yang menurut saya cukup fatal ya. Dan menjadi deal breaker kita mungkin dalam memilih mesin rumput baterai. Di sini setelah penggunaan beberapa bulan teman-teman. Ternyata di sini baterainya cepat sekali habis ya. Jadi kalau awal dulu sekitar 15 menitan teman-teman. Sekarang baterai ini dia sekitar 5 sampai 6 menitan dia sudah lemah ya. Sudah tidak bertenaga lagi teman-teman. Kekurangan yang terakhir teman-teman sekaligus yang paling fatal menurut saya adalah Baterai cadangannya ini sekarang teman-teman tidak bisa diisi atau dicas lagi ya. Jadi ketika kita ukur tegangannya dengan menggunakan voltmeter ini maka dia hampir mendekati 0 tegangannya ya. Dan pada saat kita cas misalnya dengan menggunakan chargernya ini Maka indikator lampu casnya ini dia tetap berwarna hijau ya. Tidak berganti berwarna merah yang menandakan bahwa pengisian tidak terjadi ke baterai ini teman-teman. Jadi bisa dipastikan bahwa baterai ini rusak. Dia drop dan dia tidak bisa di cas teman-teman. Jadi di sini menurut saya 2 kekurangan ini sangat fatal sekali ya. Yang dimana baterainya tidak sampai 10 menit. Dan ditambah lagi baterai yang satunya ini rusak ya. Yang membuat mesin rumput ini kualitasnya lumayan dipertanyakan ya. Apalagi kita harus mengeluarkan duit sebesar Rp800.000 teman-teman untuk meminang mesin rumput baterai ini. Kesimpulan saya untuk mesin rumput baterai Senon CDGT800 ini adalah Tidak bisa untuk diandalkan ya. Kecuali di sini teman-teman ganti baterainya dengan baterai yang berkapasitas lebih besar ya. Atau teman-teman juga bisa mengganti baterai ini dengan menggunakan aki ya teman-teman. Dengan kualitas yang sama tentunya dengan kapasitas yang lebih tinggi. Yang pastinya itu membuat kita mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi teman-teman. Untuk menggunakan mesin rumput baterai ini. Dan harapan saya untuk pihak Senon atau pihak Molarnya ya. Untuk bisa meningkatkan lagi kualitas dari produk yang dibuat teman-teman. Agar produk yang dikeluarkan ke pasaran itu tidak seperti mainan ya. Jadi harus ditingkatkan lagi kualitasnya agar bisa dianggap dan kita rasakan sebagai barang pekerjaan profesional ya. Oke teman-teman sekian dulu mungkin konten kita pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini. Harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata selamat menikmati wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you during next video. Bye bye. selamat menikmati